Halo! Halo readers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya readers? semoga readers dijaga selalu dari segala penyakit dan virus karena sekarang pandemi juga masih berlangsung tapi semoga ini tidak mengurangi semangat para readers untuk walaupun kebanyakan aktivitasnya itu di rumah saja tapi semoga ini tidak mengurangi semangat para readers untuk tetap produktif dan banyak belajar tentunya tentang apapun itu dan dari mana pun juga nah salah satunya tentunya dari video ini yang pastinya di channel aku ini aku bakal spill buku-buku self-development yang tentunya recommended dan bisa bantu kamu banget nih buat tumbuh dan berkembang oh bukan tumbuh dan berkembang fisik ya tapi tumbuh dan berkembang secara pemikirannya dimana lagi kalau bukan di program buka-buku buka-bukaan soal buku jadi kali ini aku mau buka-bukaan salah satu buku yang sebenarnya udah lama banget sih ya tahun 2013-an buku ini terbit di negara asalnya yaitu Amerika sedangkan di Indonesia sendiri itu diterbitkan tahun 2017 oleh penerbit baca jadi baru sekarang nih aku berkesempatan ya buat buka-bukaan soal buku ini ya karena memang channelnya juga baru ada ya nah barangkali juga tapi ada dari para readers yang memang belum baca juga terus termotivasi nih jadi pengen baca gitu atau misalnya pernah baca ulasan bukunya tapi pengen tau juga nih lebih dalam lagi tentang bukunya itu seperti apa sih nah jadi aku mau bahas sekarang nah judul bukunya ini adalah You Are A Badass karya Jen Sincero barangkali beberapa dari readers juga udah tau ya siapa sih Jen Sincero ini jadi dia itu di Amerika terkenal banget sebagai penulis tentunya ya terus dia juga sebagai pembicara terus motivator atau coach yang tentunya membantu banyak orang untuk bisa sukses dalam kehidupannya jadi buku ini tuh dia bestseller banget di Amerika termasuk number one New York Times bestseller selama 4 tahunan lebih buku ini juga terjual gitu ya sebanyak 3 juta copy dan tersedia dalam 35 bahasa wow sehingga popularitasnya itu terus naik ya di internasional keren banget sih bukunya bisa tercetak begitu banyak dan tersebar luas di seluruh dunia nah setelah buku ini bestseller diluncurkan lagi tuh ada buku dengan judul yang serupa yaitu You Are A Badass tapi dengan sub judul yang berbeda yaitu At Making Money Master The Mindset of Will tahun 2017 itu juga termasuk New York Times bestseller terus ada juga You Are A Badass Everyday itu tahun 2018 dan buku yang paling baru itu adalah Badass Habits tahun 2020 nah kebetulan aku belum baca buku-buku yang lainnya nih nanti kalau misalkan aku ada kesempatan ya buat beli bukunya dan tentunya baca pasti aku bakal buka-bukaan juga nih disini dan untuk mengenal lebih lanjut tentang Jen Sincero readers bisa cek di websitenya jensincero.com oke kita langsung aja ke bukunya ya nah jadi buku ini mengajak readers untuk bisa menjadi pribadi yang lebih lebih percaya diri dan lebih mencintai diri sendiri sebagaimana kita tahu bahwa kayaknya sih ya setiap orang itu punya gitu ya rasa ketidakpercayaan terhadap diri sendiri gitu nah rasa ketidakpercayaan ini sebenarnya salah satunya itu muncul karena seringnya kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain ya misalnya nih ya kok orang lain bisa ya sukses aku mah enggak gitu ya da aku mah apa atu itu jargon zaman dulu ya da aku mah apa atu gitu nah atau ya dia kan emang dari keluarga yang kaya ya jelas lah dia bisa sukses kalau aku kan dari keluarga yang biasa-biasa aja nih ya wajar lah kalau misalkan hidup aku begini-begini aja ya atau misalnya yang bikin orang susah berkembang itu karena dirinya sendiri tidak merasa bebas nah tidak merasa bebas kenapa ya maksudnya gini dalam artian ya potensinya itu tidak keluar secara wow gitu karena ada alasan tertentu maksudnya contohnya begini kenapa kamu ngambil kuliah jurusan kedokteran padahal kan sebenarnya potensi kamu itu di bidang seni kenapa kamu nggak ngambil jurusan seni nah terus misalkan si orang itu jawab ya aku sih ngikutin keinginan orang tua orang tua kan pengen aku sukses jadi dokter ya walaupun sebenarnya agak berat sih buat aku tapi yaudahlah nggak apa-apa nah justru jangan sampai keterpaksaan ini tuh jadi bikin kamu malah stuck dan nggak berkembang ya bagus lah kalau misalnya nih ya ternyata kamu merasa yakin bahwa kamu bisa berkembang dengan pilihan orang tuamu dan kamu berusaha untuk mencintai jurusan atau pekerjaan yang dipilihkan oleh orang tuamu ya itu fine-fine aja kalau kayak gitu tapi akan menjadi masalah atau sesuatu yang malah bikin kamu kacau kalau misalnya kamu merasa itu kurang nyaman buat kamu gitu kamu menjalani sesuatu yang tidak kamu cintai kamu merasa berat dengan itu dan kamu selalu merasa hidup dalam keterpaksaan setiap harinya yang tadinya kamu pengen sukses eh malah bikin kamu tambah kacau banyak kepikiran ini itulah dan sebagainya jadi kalaupun misalnya nih ya keinginan kamu bertentangan dengan keinginan orang tua kamu yang sudah mengenali diri kamu sendiri sudah mulai mencintai diri kamu sendiri tentu kamu akan tahu gimana caranya untuk mengkomunikasikannya ke orang tua gitu ya jadi mengkomunikasikan keinginan-keinginan kamu itu kepada orang tua karena kan kamu yang lebih mengerti diri kamu sendiri kamu yang tahu jalan kamu sendiri kamu yang tahu caranya gimana untuk ngejalaninnya kan dan kamu yang bakal menanggung semua risikonya ya otomatis kamu lah yang bisa meyakinkan mereka atas pilihan terbaikmu insyaallah kalau misalkan orang tua tahu ya dan melihat kamu yakin gitu ya pasti bakal mereka dukung kok gitu ya kalau kamu misalnya benar-benar nih serius dan bisa bertanggung jawab atas keputusanmu itu nah makanya di buku ini ya dikumpas tuntas tentang bagaimana kamu bisa membangun rasa percaya diri sehingga kamu bisa berkembang dengan potensimu itu dan tentunya disini juga dikasih tahu gimana sih cara-caranya biar kamu bisa lebih mencintai diri kamu sendiri sehingga kehidupan kamu akan lebih asyik dan dahsyat lagi beberapa tips dari buku ini kayak misalnya ya bagaimana kamu membangun habit yang positif dan meninggalkan hal-hal yang negatif salah satunya dengan memberikan afirmasi kepikiran bawah sadar kamu nah menenggelamkan diri dalam afirmasi menurut aku juga itu penting banget sih karena ternyata kalau aku baca-baca juga ya berdasarkan informasi ada salah satu dari dokter juga Bruce Lipton bahwa 95% hidup kita itu berasal dari pikiran bawah sadar kita nah gambarannya kamu bisa bayangin ya gunung es gunung es yang ada di permukaan itu itu adalah pikiran sadar kita sedangkan yang di bagian bawahnya itu itu adalah pikiran bawah sadar kita jen sincero dalam bukunya ini juga mengatakan bahwa pikiran sadar itu berpikir dia yang memegang kendali sedangkan sebenarnya yang memegang kendali terbesar itu adalah pikiran bawah sadar kita lah terus gimana dong kan jadi bingung ya gitu makanya teman-teman boleh dibaca bukunya karena kalau misalnya dijelasin sekarang ini pasti bakal panjang banget gitu tips yang lainnya yaitu jangan batasi keinginan kamu jadi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tuh mengandung yang namanya energi nah energi-energi ini bekerja pada frekuensi-frekuensi tertentu keinginan kamu itu mempunyai energi yang bekerja pada frekuensi tertentu nah kita kita juga punya energi yang bisa menyesuaikan diri dengan frekuensi tertentu nah energi pada frekuensi yang sama itu akan saling tarik menarik jadi frekuensi kita tentu harus disamakan dengan frekuensi keinginan-keinginan kita itu agak ribet ya aku ngejelasinnya tapi ya intinya begitulah baca bukunya dan kamu juga bisa cari-cari referensi ya tentang kekuatan pikiran itu seperti apa atau energi itu sebenarnya bagaimana sih kerjanya gitu nah biasanya aku juga belajar dari YouTube juga nih ya dari ilmu-ilmu yang aku senang itu ada salah satu dokter namanya dokter Aisyah Dahlan jadi disana itu dia selalu menjelaskan ya tentang beberapa hal salah satunya nih ya ada kalau nggak salah YouTube nya itu rumah ilmu nah ada judulnya nasib adalah proyeksi pikiran dan perasaan disana itu ada gambaran frekuensi gitu nih aku tunjukin ya nah jadi ketika kita sedih kecewa bahagia damai dan sebagainya itu ternyata ada frekuensi frekuensinya nah kalau misalkan teman-teman pengen tahu lebih lanjut lagi tonton aja videonya ya tips selanjutnya banyakin belajar readers jadi jangan males-malesan nih gitu karena orang-orang sukses itu kebanyakan adalah orang yang tidak pernah berhenti belajar dan berusaha jen sincero juga ngasih contoh nih orang-orang yang sukses yang lahir bukan dari sesuatu yang instan ya tapi mereka memang lahir dari perjuangan ya tidak pernah menyerah dan terus berusaha sekalipun orang-orang di sekitarnya itu meremehkannya nah seperti contohnya itu ada Michael Jordan ada Thomas Alpha Edition terus ada juga Beethoven gitu ternyata mereka itu bisa membuktikan bahwa mereka berhasil walaupun sebelumnya ya sempat diremehkan oleh orang-orang di sekitarnya gitu karena beberapa kali gagal tetapi ya mereka tidak menyerah dan terus berusaha hingga akhirnya mereka bisa menjadi orang yang hebat contohnya nih ada Thomas Alpha Edison yang katanya selalu dijuluki oleh gurunya itu adalah orang yang maaf ya terbilang nah untuk belajar apapun gitu tetapi dia tetap berusaha dan mencoba lebih dari 9000 eksperimen hingga akhirnya dia bisa menciptakan bola lampu yah memang ya butuh perjuangan terus butuh kesabaran butuh keyakinan yang kuat untuk bisa menggapai sesuatu yang kita inginkan tips yang terakhir yang mau aku bagikan dari buku ini adalah jangan sekali-kali kamu meremehkan diri sendiri ya istilahnya gimana kamu mau dihargai orang lain kalau kamu sendiri tidak bisa menghargai diri kamu sendiri jadi mulailah mencintai dirimu sendiri oh ya terus yang paling utama banget nih ya dari buku ini juga diingetin ya bahwa jangan pernah melupakan yang namanya semesta ya karena keinginan kita itu justru tidak akan terwujud atas izinnya semesta kalau Jen Sincero ini sendiri menyebut istilah lain dari sang semesta ini adalah sumber energi tadi kan kita udah aku udah ngejelasin ya bahwa kita semua ini tuh mengandung yang namanya energi nah energi-energi ini terhubung pada satu sumber energi yaitu semesta atau yang sering kita sebut sebagai Tuhan yang Maha Esa jadi memang kita tuh nggak bisa lepas dari hubungan kita dengan semesta karena yang menghubungkan kita dengan energi-energi lain itu kan yang semesta ya yang Maha Kuasa gitu jadi ya ketika misalnya nih ya temen-temen sholat gitu maka doalah yang baik-baik doalah yang luar biasa sekalian gitu ya nggak usah berdoa yang jelek-jelek menghakimi atau apa sih mengutuk seseorang dan sebagainya gitu tapi berdoalah dengan doa-doa terbaikmu oke oke deh paling segitu aja buka buku You are a badass karya Jen Sincero buat kamu yang pengen tahu lebih dalam tentang buku ini tentunya kamu bisa cek atau beli di toko-toko online dan sebenarnya banyak sih ya kemarin juga aku ngecek-ngecek ya ternyata bukunya masih ada yang original dan please jangan beli yang bajakan ya temen-temen please 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 kita support para penulis baik penulis lokal maupun penulis yang dari luar gitu paling gitu aja dari aku semoga buka bukaan atau buka buku ini bisa bermanfaat buat temen-temen ya sebagai bahan untuk bisa self development gitu dan jangan lupa gitu ya temen-temen buat terus semangat belajar gitu karena yang namanya kesempatan itu kan datangnya cuma sekali ya hidup juga cuma sekali jadi jangan pernah kita sia-siakan harapannya juga kita manfaatkan terus waktu-waktu kita ya waktu hidup kita untuk hal-hal yang tentunya bermanfaat bukan hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri tapi harapannya juga bisa bermanfaat untuk orang lain nah buat kamu yang pengen request buku self development apalagi nih yang pengen aku bahas di sini tentunya kamu bisa komen di video ini ya oke kalau gitu makasih banyak reader semua sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati